LIMBAH KACA Suyanto, warga Dusun Semoyan, Singosaren, Banguntapan Bantul, Yogyakarta ini juga dapat difungsikan sebagai perkakas, seperti kotak tempat minuman, vas bunga, bingkai, cermin, dan banyak lagi. Suyanto mengaku sengaja memilih sisa pecahan kaca sebagai bahan kerajinan, lantaran selama ini, limbah kaca belum banyak dimanfaatkan. Setelah banyak bereksperimen sejak 2010, Suyanto pun kini menjadi perajin mozaik kaca yang mampu mendatangkan omset 10 hingga 20 juta rupiah per bulan. Walaupun bahannya itu limbah, tapi setelah kita sentuh, mungkin berpenampilan beda. Kata mereka, konsumen-konsumen yang pernah berhubungan dengan saya, ini kan berpenampilan eksklusif. Ini membuat spirit diri kami untuk lebih mengembangkan lagi bagaimana program yang kita hasilkan ini lebih bisa dinikmati, lebih bisa berfungsi seperti yang diharapkan kebanyakan mereka. Mozaik kaca hasil kreativitas Suyanto ini tak hanya laris di pasar domestik, namun juga telah menembus pasar luar negeri, antara lain Jerman, Cina, Timur Tengah, dan Meksiko. Seni kaca ini selain membutuhkan keterampilan, juga kehati-hatian dan kejelian. Karenanya, produk seni ini tak dapat diproduksi masal. Suyanto pun hanya mampu menghasilkan 10 item mozaik setiap bulannya dengan harga jual 100 ribu hingga jutaan rupiah.